HXH, singkatan Hunter X Hunter, yang pada beberapa orang pada ngeledek Hiatus X Hiatus Halo, apa kabar sobat semua, ketemu lagi dengan Bang Dar di Book Quest Nah di video kali ini kita masih di konten review, kali ini Bang Dar bakalan review komik manga ya, atau komik Jepang Buat kalian yang nanti penasaran Bang Dar pernah review komik apa aja di channel ini ya Khususnya untuk komik Jepang, nanti silahkan check it out playlist yang Bang Dar taruh di deskripsi atau di kolom komentar ya teman-teman semua Oke, langsung aja kita mulai videonya ya Seperti yang kalian lihat, Bang Dar kali ini bakalan review komik yang lumayan hype banget di Jepang sana dulunya Sekarang pun juga sebenarnya masih hype ya Cuma karena komik ini tuh memang berhenti lumayan lama banget dan akhirnya kayak tersalib sama junior-juniornya gitu ya Jujutsu Kaisen, Dimuat Slayer Kimetsu no Yaiba, bahkan sampai tamat ya Sakamoto Dice, dan lain-lain Oke, jadi komik ini tuh berjudul Hunter X Hunter ya Komik ini tuh karyanya Yoshihiro Togashi Pengarang dari komik Yuyuhakuso teman-teman semua ya Dan komik ini tuh diterbitin sama LX Media Kompetindo di Indonesia Dan kalau kalian lihat disini Ada angka 1 berarti komik ini tuh masuk ke komik serial ya teman-teman semua Dan statusnya sendiri, ini tuh di Indonesia mandek ya Mandek di volume 36 Tapi mandeknya tuh bukan karena orang Indonesia nya atau penerbit Indonesia nya Tapi memang dari Jepangnya sana mandek ya Bahkan bukan dari Jepangnya sana Tapi dari kreatornya Seperti yang tadi Bang Dar sampaikan di video opening tadi teman-teman semuanya Bahwa Yoshihiro Togashi ini tuh bener-bener lama banget gak nerusin komik ini Karena beliau sakit-sakitan gitu ya Sakit apa gitu Bang Dar lupa Bahkan dia tuh sempat dibantu sama istrinya gitu Istrinya sendiri juga seorang komikus gitu ya Dia adalah komikus dari komik Sailor Moon kalau gak salah ya Jadi statusnya ya ongoing alias masih berlanjut Tapi masih hiatus gitu ya Dan hiatusnya tuh gak ada batasan waktu Gak kayak Oda, Eichiro Oda pengarang One Piece yang hiatus satu bulan Gak kayak Tita Kubo yang dulu sempat hiatus juga karena pengen namatin Bleach Gak kayak Yugi Tabata yang pengen namatin Black Clover dan lain-lain Untuk Yoshihiro Togashi ini tuh Hiatusnya kayak gak ada batasan waktu dan gak tau kapan gitu ya Dan menurut Bang Dar ini agak spesial juga ya Spesialnya gini soalnya biasanya tuh buru-buru hiatus ya Komik kayak gak hype di rating Jepang sana Beberapa minggu, beberapa bulan tuh bisa di kapak sama Swisha gitu ya Untuk segera ditamatin Atau mungkin bisa di berhentiin paksa gitu teman-teman semuanya Oke, ini dia tampilan depannya Ini adalah toko utama di komik ini ya Namanya Gon Dan untuk komik ini tuh cover depannya dibekali dengan cover glossy ya Yang meling-meling Walaupun ini tuh udah Bang Dar kasih sampul Mika ya Tapi Bang Dar masih ingat bahwa Untuk edisi Indonesia-nya tuh memang dibekali dengan cover glossy Dan untuk bagian sampingnya seperti ini Gak ada gambar mininya ya Cuma ada tulisan Hunter x Hunter Volume dan Outdoor-nya Sedang di bagian belakang Ini agak lumayan simpel juga Cuma ada sinopsisnya Gak ada detail komiknya Seperti sekarang ya teman-teman semua Tapi untuk komik ini ya Di Indonesia-nya Kalau karena disini gak ada Ya berarti mungkin ngikutin versi Jepangnya ya Untuk komik itu masuknya ke demografinya Ke komik cowok gitu ya teman-teman semua Dan Jepang sana memang masuknya ke komik Sonen Dan untuk ratingnya Menurut Bang Dar Komik ini tuh masuk remaja ya Memang pas sih Kalau dibaca remaja Sedangkan untuk harganya sendiri Bang Dar lupa Bang Dar ini tuh Dulu beli ini tuh harganya berapa Kayaknya masih bergisar di angka 20 ribuan gitu Kalau gak salah ya Oke kita balik ke bagian depannya Dan untuk komik ini tuh Maksudnya ke cetakan apa Bang Dar Komik ini tuh Dari tipisnya disini Dan dari materi isi kertasnya Yang pakai kertas newspaper ya Atau kertas biasa Atau kertas koran Komik ini tuh masuk ke komik cetakan reguler ya Teman-teman semua Jadi buat kalian yang nanti lagi berburu Atau memang lagi nyari komik Hunter x Hunter Komik ini tuh masuk ke cetakan reguler Jadi kalau di pajang dirak Memang lumayan agak tipis gitu ya Oke Sebelum Bang Dar buka komiknya Seperti biasa Bang Dar Bakalan kasih tau dulu ke kalian Untuk komik Jepang Arah bacanya dari kanan ke kiri ya Dan untuk dimensi komiknya Ini tuh ikut ukuran Komik LX Media Yang reguler ya Teman-teman semua Dan untuk jenrenya Komik ini tuh masuk ke Komik Action Kemudian Adventure Fantasy Dan Martial Arts Gitu teman-teman semua Nah sekarang kita buka komiknya ya So well Ini ada corot-corotannya Karena biasa Bang Dar Kalau komik Bang Dar yang dulu Memang Bang Dar kasih tulisan seperti ini ya Buat ngingetin Bang Dar ini tuh Belinya tahun berapa Waktu dimana Dan gimana ceritanya gitu ya Gak semuanya sih Cuma komik-komik Bang Dar yang dulu aja Nah Seperti yang kalian lihat disini Komik Hunter x Hunter Pertama kali ini tuh Memang diterbitin tahun 1998 ya Jadi memang untuk Hunter x Hunter itu Pertama kali masuk di majalah Weekly Sonen Jam ya Bareng One Piece dan lain-lain Pada tahun 1998 Jarak 1 tahun dari One Piece Kalau One Piece 1997 Ini Hunter x Hunter 1998 Bayangin aja guys One Piece dari tahun 1997 1 tahun sebelum ini tuh Sekarang udah nyampe 102 di Indonesia Di Jepangnya sana mungkin udah 105 atau 106 ya Sedangkan Hunter x Hunter ini tuh Sampai sekarang Baru menyampai Volume 36 Di Indonesia Sedangkan di Jepangnya sana Baru 37 Karena memang komik Hunter x Hunter ini tuh Hiatus Sejak tahun 2006 Gitu teman-teman semua ya Dan untuk versi Indonesia nya ini tuh Pertama kali diterbitin Sama LX tahun 2013 ya Oke Kita langsung buka aja Nah ini dia Jadi disini ada daftar isinya ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 chapter ya Disini kalian bisa lihat ada nomor alamanya Kita cek dulu apakah ada nomor alamanya semua Ya bener Berarti memang ada nomor alamanya ya Mantap banget ada nomor alamanya Dan untuk total alamanya Ini tuh ada berapa bang Kita lihat Ada 100 Berapa nih 179 181 ya Berarti ada 181 halaman ya teman-teman semua Gak nyampe 200 Oke Sekarang kita bakalan bahas dari artbox nya dulu Untuk panel-panel nya ya seperti ini Agak simple gitu ya teman-teman semua Dan panel-panel nya memang cuma kotak-kotak seperti ini Tapi kotak-kotak nya tuh padet banget ya Kalau kalian lihat disini satu lembar gini aja Ada panel yang modelnya kecil Kayak gini Dan selain kecil seperti ini tuh juga ada tulisan Jujur aja Kalau Bang Dar suruh nyimpulin Untuk komik Hunter x Hunter ini tuh Memang Walaupun ada action nya ya Tapi porsi action nya tuh Ya lumayan banyak Tapi nanti ada bagian dimana Ketika di luar porsi action ya Kayak penjelasan-penjelasan gitu tuh Tekst nya banyak banget teman-teman semua Jadi kalau Bang Dar disuruh Apa ya Kayak Bandingin antara artwork sama text nya tuh Lebih banyakan text nya gitu loh teman-teman semua ya Oke Untuk art style nya sendiri Ini tuh masuknya Bang Dar jujur aja lumayan agak bingung Karena kalau kalian lihat dari awal ini tuh Jelas-jelas banget Ini tuh kayak kartun ya Tapi kalau nanti ke bagian sini Sama ke bagian-bagian cerita selanjutnya Ini tuh Kayak Ada yang modelnya gak kartun gitu ya Jadi lebih pasnya tuh Ini tuh masuknya ke komik semi-kartun ya teman-teman semua Jadi untuk style nya Bang Dar Masukin ke polis semi-kartun Semi-realism ya Tapi pasnya ke semi-kartun ya Untuk art nya bagus atau gak Bang Dar Kalau Bang Dar ditanyain gitu Dari segi ke unikannya Bang Dar kasih nilai bagus Uniknya ya Jadi uniknya bagus Tapi kalau dari Segi art nya Menurut Bang Dar ini tuh Biasa banget ya Biasa Bahkan biasa Sekilas tuh kayak mirip-mirip Komik JJK gitu teman-teman semua Bedanya kalau di JJK tuh Kadang masih ada Background-background nya Yang digambar detil Atau mungkin lumayan berwarna gitu ya Tapi kalau di Hunter X Hunter tuh Kadang background nya pun Juga kayak agak kartun Dan banyak yang putih-putih gitu ya Nih kalian kalau bisa lihat sendiri Nanti kalau masuk ke Cerita-cerita selanjutnya Di volume-volume nya tuh Modelnya karakternya tuh Bener-bener Proporsi tubuhnya tuh Kayak ada yang siku Dan lain-lain Makanya tadi Bang Dar bilang Sekilas kayak komik JJK gitu ya Teman-teman semua ya Oke Kemudian untuk ceritanya sendiri Nah Untuk komik ini tuh Bang Dar sukanya Dari ceritanya teman-teman semua Kalau dari art nya Bang Dar agak kurang Gimana gitu Tapi kalau dari Ceritanya Bang Dar seneng banget Dan ngikutin jalan ceritanya Oke Dan untuk ceritanya sendiri Ini tuh tentang apa sih Bang Dar Komik Hunter X Hunter tuh Sekilas tuh Hampir-hampir mirip Kayak One Piece gitu ya Dimana disini Dunia fantasinya tuh Masih bisa gak diterima gitu ya Jadi hampir-hampir Kayak ada di dunia nyata Tapi Ada fantasinya Dan fantasinya tuh Kayak gak ada Batasannya gitu Teman-teman semua ya Mengacu dari Hunter disini Hunter itu kan Pemburu gitu Teman-teman semua Pemburu disini tuh Merupakan sebuah pekerjaan Gitu ya Jadi komik ini tuh Menceritakan tentang Sebuah profesi Namanya Hunter Nah itu Hunter tuh berburu apa Bang Dar Semuanya Ada yang berburu hewan Hewan langka Ada yang berburu harta karun Ada yang uang Dan lain-lain Berburu Pokoknya Hunter disini tuh adalah pekerjaan Gitu ya Nah untuk Menjadi seorang Hunter tuh Disini kayak Diakui gitu ya Jadi nanti harus Mengikuti kayak Semacam ujian Yang disini ujiannya tuh Sekilas Kayak mengingatin Bang Dar Dimana Kayak Naruto dan kawan-kawan Ngikutin ujian Conin Gitu teman-teman semua ya Bedanya Kalau di Naruto itu Lebih Mengasah ke kemampuan Supernaturalnya Gitu ya Supernatural ninja Tapi kalau di Hunter X Hunter tuh Nanti jalan ceritanya Ketika Kedalam sebuah ujian tuh Ada supernaturalnya juga ya Tapi supernaturalnya tuh Kayak lebih kalah ya Kalah dibandingin Kayak apa ya Kita dimainin Atau dipaksa Pembaca tuh kayak Ikut berpikir gitu loh Teman-teman semua Kayak ada puzzle Mystery dan lain Nah ini udah jadi bukti Yang sangat tidak terbantahkan Banget bahwa Ini tekstnya Bener-bener banyak banget ya Nah kalau untuk Komik ini sendiri Kalau Bang Dar nyaranin ke kalian Wajib dikolek Atau enggak Wajib banget Untuk dikolek Buat kalian yang suka Komik dengan cerita Yang bagus ya Tapi buat kalian Yang gak terlalu Mendominankan Sebuah cerita Tapi Mendominankan Sebuah artwork Ya berarti Komik ini tuh Mungkin gak begitu cocok Buat kalian ya Menurut Bang Dar sendiri ya Dan Kalau kalian punya pendapat lain Ya silahkan Nomor aja nanti Di kolom komentar ya Teman-teman semua Beberapa volume Di volume-volume terakhir Itu tuh Udah langka ya Teman-teman semua Kalau gak salah Di volume 33, 34, 35, 36 Empat volume terakhir itu Kalau gak salah Bang Dar aja Dulu tuh gak kepikiran Buat ngelanjutin ya Karena empat volume itu tuh Memang Bang Dar dulu belum punya Tapi suatu hari itu Bang Dar dapet harga Yang lumayan murah banget Kalau Kalian yang udah ngikutin Channel ini Sejak lama pasti kalian tau Ketika Bang Dar unboxing Komik itu ya Teman-teman semua Oke Kira-kira seperti ini Review dari Bang Dar ya Kalau untuk skornya Dari cerita Bang Dar kasih nilai 9 ya Kalau untuk artworknya Bang Dar kasih 7,5 Sedangkan untuk keunikannya Bang Dar kasih 9 juga Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jika kalian suka dengan Konten semacam ini Silahkan like Jika kalian gak suka Atau ada pertanyaan Silahkan ngomong aja Di kolom komentar ya Teman-teman semua Sampai jumpa lagi Salam books lovers Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax